Pada suatu hari, di desa yang sangat terpencil, hiduplah seekor kancil yang suka mencuri petimun. Wah siapa nih yang sering kali mendengar cerita rakyat ini sebelum tidur? Sama dong, siapa nih ayah bunda yang hobinya mendongeng untuk anak-anak sebelum tidur? Wah keren banget, anak-anak pasti happy banget. Taukah ayah bunda bahwa mendongeng bukan hanya aktivitas siburan aja lho? Lewat berbagi kisah yang kita bagikan kepada anak-anak, tentunya ini bisa mengembangkan karakter baik bagi anak. Anak akan tumbuh dengan nilai empati yang besar dan saling menyayangi sesamanya. Dapat pengasah kreatifitasnya, mampu berpikir kritis, menjadi anak yang solitif, dan tentunya menjadi anak yang interaktif dan komunikatif terhadap orang-orang di sekitarnya. Belum lagi mendongeng bisa menjadi jembatan cinta antara ayah, bunda, dan anak-anak. Mereka akan merasa sangat bahagia, nyaman, aman, dan percaya kepada ayah bundanya. Nah buat ayah bunda yang mencari rekomendasi buku cerita untuk anak-anak, ayah bunda bisa akses nih beberapa aplikasi. Ada Riri Dongeng, Dan Kisah, Fokasyo, Kica, Room to Read, dan Let's Read. Yuk sebarkan kebaikan dan kasih sayang melalui mendongeng. Terima kasih telah menonton!